Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi Kita akan membahas spesifik tentang saham Lokeng Hong Di sini ada caption dari Instagram Akaun seseorang di sini melihat bagaimana kepemilikan Lokeng Hong yang lebih dari 5% Saham-saham yang ada di bursa efek Dan cara dia melihatnya adalah dari book value dan price earning ratio Nah ini kita coba analisalah Book value itu pada dasarnya adalah ekuitas Kalau price to book value berarti harga dibanding ekuitasnya Kalau price to book value itu 0, sekian Itu artinya harganya lebih rendah daripada book value per saham Daripada emiten tersebut Kalau itu di bawah 1 berarti itu menarik karena itu murah Kalau 1 kan berarti sama kan Harga yang ada di pasar dengan book value-nya itu sama Kalau price earning ratio itu price earning-nya yang dilihat adalah Earning ratio di sini Earning-nya adalah laba setelah pajak Ratio-nya adalah perbandingan harga dibagi dengan laba setelah pajak Nah di situ berapa kalinya itu Itu menentukan pilihannya Lokeng Hong Di sini kan price earning ratio berarti harga dibanding earning per share Earning yang per share itu adalah earning after tax Oke kita akan melihat ini dari analisa fundamental versinya easy stock Yang menggunakan polanya Benjamin Graham Nah ini kita akan lihat Benjamin Graham dikenal dari bukunya yang legendaris Yaitu security analysis dan intelligent investor Yang merupakan buku pegangannya Warren Buffett Dan sekaligus Benjamin Graham gurunya Warren Buffett Easy stock bisa diakses atau di download dari google playstore Anda klik google playstore Anda ketik easy stock Anda ketemu easy stock Dan ini Anda bisa review Ada tutorialnya dan Anda open Tampilannya akan seperti ini Tampilannya akan seperti ini Anda klik hanya yang bendera Indonesia Ada 788 saham Nah terus kalau kita lihat Lokeng Hong Tadi pilih apa sahamnya dia BMTR BMTR Nah ini bagaimana bacanya Kalau kita lihat disitu ada high High itu adalah nilai wajar tertinggi Low nilai wajar terendah Paling bawah closing price Nah itu Kalau dibandingkan harga dengan closing price adalah 1500 dibanding 282 atau 5 kali lipat Kenapa dia pasang panjang Kita lihat disini BMTR BMTR Nah ini kalau kita lihat Grafik mananya turun terus ini Karena di tahun 2017 itu sempat mencapai nilai 2500 Kalau lihat disini dia akan mencapai nilai Valuasinya 1500 Jadi inilah jadi pertimbangan Kenapa Lokeng Hong Lokeng Hong udah pegang saham ini Kalau gak salah dari tahun 2020 2020 makinnya Dan ini beli di level Antara 276 sampai 160 yang terendah Kira-kira di rata-rata itulah Dan dia beli sampai sekarang Nah ini kalau lihat dari grafiknya ini Lama sekali flatnya Atau sidewaynya lama sekali Nah ini emang dia memanjang kepanjang Dia akan Dia memanjang kepanjang Yang tidak peduli sama fluktuasi Dia cuma melihat Dari sisi sini ya nih Nah Price book value Per Coba kita lihat Panel ini kita buka Nah Laporan keuangan DAKU 1 2022 Revenue growthnya Kita pakai konservatif aja 3,8% Dan itu Kita lihat Feature selection Market capnya 4,7 triliun Return equitynya 2,5 Rendah ya Tapi tunggu dulu Ini kan Q1 Kita kan membandingkan Return on equity Return income after tax Dibanding ekuitas Ekuitas itu relatif sama Dari Kuartal 1 Setiap kuartal Akan relatif sama Yang berubah kan Returnnya Return ini per 3 bulan Jadi kalau kita prediksi Dia akan Flat aja Income per 3 bulannya Atau net profit After tax per 3 bulan Anda bisa kali 4 Berarti ROE nya itu sekitar 11% Disini Ya ini Tidak terlalu tinggi Memang Tapi kalau Anda lihat dari profit marginnya Ini lumayan 18,6% Kalau net working capital Sehat Dead equitynya Sehat Nah kita Tidak pakai model Price book value Atau return Atau price Earning ratio Disini Tapi ada nih Price earning ratio 7,38 Disini kan Bementara 3,68 Karena Saat ini Harganya belum naik Kalau Kita kan Menghitung Kondisi Up to date nya Jadi harga Sudah naik Jadi saham ini Kenapa Dipegang Woking Hong Dalam jangka panjang Karena dia Mengincar Valuasi Yang bisa mencapai Katakan Di atas 1000 Oke kita lihat Saham berikutnya Adalah Apa CFIN Perusahaan leasing Leasing CFIN CFIN CF Nah ini Klippan finance Oke Ini sebenarnya Fluktuatif Ini ya Dalam Pernah di 460 Pernah drop Di 150 Dan Fluktuatif Di antara 370 Sampai 250 Atau 230 Kira-kira gitu kan Nah kita lihat Diisi stok Gimana CFIN CFIN Kalau lihat dari valuasinya Memang pantas aja Dia holdin saham ya Itu 5 kali lipat Upsidenya Kalau lihat dari valuasinya 4400an Harga closing Frasnya cuma Dibuat 300 Jadi Bisa 4 Sampai 5 kali lipat Maksimumnya Oke kita buka panel berikutnya Laporan Q1 Kita memakai Asumsi Growth yang Sangat-sangat konservatif Cuma 1,3 Kita lihat disini Return on equity Rendah sekali Kalau dia di kali 4 Ini rendah Tetap aja Tetap aja Kalau kali 4 Paling berapa 0,12 Nggak sampai 1% juga Data equity Pasti bagus Terus kita lihat Profit marginnya Nggak sampai Setengah persen Ini saya nggak tahu nih Ini apa pertimbangan Nalokeng Hong Pasti Ada pertimbangan khusus Dan kalau lihat harganya Memang nggak bergerak Kalau Bimantara Masih bergerak Ke atas Naik CFIN saya nggak tahu Saya nggak bisa Mengkomentari Apa dibalik Rahasia dibalik Loheng Hong Menginvest Banyak Dana Ke CFIN Kita lihat Saham lain Yaitu GJTL Ini Saham-saham 4-saham ini Yang disorot Mempunyai Kepemilangan Lebih dari 5% GJTL itu Juga Pernah Di harga 2.400an Pernah Turun di harga Di bawah 2.50 Dan sekarang Average Diatengkan 600 Kita lihat Valuasinya GJTL Oke GJTL Nah ini Ash Agak beda ini Kita baca Ini Upsidenya Bisa sampai 4,4 4 kali lipat Bisa hampir 5 kali lipat Karena kalau Targanya Katakan Di 700 Valuasinya Bisa sampai 7.000 Eh 3.000 Sorry 3.000 Berarti kan Dia bisa 4 kali lipat Betul kan 4 kali lipat Tetapi Kenapa Lo yang negatif Yang negatif Perhatikan Nah Kita pakai Revenue Grote Yang konservatif 2% Karena ini Barang konsumsi Bahan mobil Oke Kenapa Hal ini Untuk Periode Periode Jangka Panjang Ini berisiko Ketidakmampuan Saat Utang Jangka Panjang Itu Datuk Tempo Tetapi Umum dari Korporasi Besar Itu melakukan Exchange Over Yaitu Menutup Utang Jangka Panjang Dengan Obligasi Baru Dengan Utang Baru Jadi Panjang Terus Nah Persoalannya Kalau Profitabilitinya Menurun Atau Ada Mismanagement Di dalam Operation Ini yang Terjadi Di Group Saham Bakrat Emiten Bakri Seperti Bumi Resources Itu Pernah Di Awal Awal 2000 Itu Juga Booming Batubara Tetapi Kondisi Waktu Itu Utangnya Gak Sebesar Saat Ini Jadi Masih Manageable Meskipun Dia Negatif Balance Jad Tapi Tidak Terlalu Besar Kalau Sekarang Bumi Negatif Dua-duanya Networking Capitalnya Juga Deficit Deficit Pun Besar Sekali Nah Itu Pola Dari Exchange Over Tergantung Dari Profitabilitinya Kita Lihat Disini Profitabilitinya Return Inequity Rendah Hanya 1% Kalau Kita Lali 4% Hanya 4% Profit Margin Yang 1,65 Itu Mampu Gak Dijangka Panjang Untuk Mengatasi Gejolak Kalau Hutang Jangka Panjangnya Itu Di Exchange Over Di Roll Over Ditutup Sama Obligasi Baru Mampu Gak Dengan Kondisi Seperti Ini Saya Gak Tahu Ini Pertimbangan Loke Yang Apa Saya Tahu Pemirsa Juga Tahu Loke Terbukti Kesuksesannya Di Dalam Investasi Jangka Panjang Tetapi Saya Sebagai Creator Dari Easy Stock Itu Mempertanyakan Juga Apa Dibalik Itu Bisa Dia Punya Secret Weapon Kita Tahu Saya Tahu Terus Terang Aja Oke Kita Pakai Lagi Ada Saham Yang PTRO PTRO Ini Naik Terus Ini PTRO Naik Terus Terus Naik Terus Ya Nah Sekarang Posisi Lagi Turun Kita Lihat Valuasinya PTRO PTRO Oke Terus Ini Bagus Dilihat Disini Upsidenya 60% Sampai Dua Kali Lipat Oke Kalau Kita Lihat Closing Preser 2800 Upsidenya Bisa Sampai 5000 Oke Kita Lihat Kita Buka Panel Berikutnya Laporan Keuangan Q4 Bagus Kita Growth Masih Gak Terlalu Optimis 4,5% Market Cap 2,8 Triliun Return And Equity Bagus Di Atas Rata 13% That Equity Lumayan Agak Tinggi Tapi Masih Dalam Toleransi Karena Sedikit Di Atas 1% Eh Di Atas 1x Artinya Perbandingan Antara Net Income Per Share Dengan Equity Per Share Eh Sorry Debt To Equity Jadi Perbandingan Total Hutang Dengan Total Equitasnya Itu Kira-kira 1 Banding 1 Atau 1 Banding 105 Masih Gak Apa-apa Profit Margin Meskipun Gak Terlalu Besar Tapi Gak Terlalu Rendah Dia 8,2% Hoking Capital Di Atas 1 Bagus Jadi PTRO Yang Bergerak Di Bidang Pertambangan Kalau Gak Sampilan Profil 4,5 Nah Ini Ini Masih Menarik Ini Betul Oke Jadi Disitu Saham-saham Pilihan Lokeng Hong Ada Dua saham Yang Masih Dipertanyakan Yaitu CFIN Dan GJTL Kalau Dua Pilihannya Lokeng Hong BMTR PTRO Emang Bagus Itu Saham-saham Yang Punya Potensi Upset Tinggi Baik Para Pemirsa Easy Stock Kita Jumpa Lagi Di Lend Waktunya